Wahan antariksa berawak China, Shenzhou-16, siap diluncurkan setelah menyelesaikan latihan prapeluncuran terakhir di pusat peluncuran satelit Jikwan di Tiongkok Barat Laut pada minggu 28 Mei 2023. China meluncurkan pesawat luar angkasa tersebut dengan mengirimkan tiga astronot ke stasiun luar angkasanya. Badan antariksa berawak China mengatakan bahwa pesawat ruang angkasa itu ditargetkan untuk diluncurkan pada pukul 9.31 pagi di pusat peluncuran Jikwan Barat Laut China. Ketiga astronot itu akan dipimpin oleh Jing Haipang dan astronot dengan tiga pengalaman misi luar angkasa. Mereka akan melakukan rotasi awak dengan tiga astronot saat ini yang sudah berada di luar angkasa. Selain itu, serangkaian eksperimen serta aktivitas luar angkasa juga menjadi misi para astronot. Tiga hari berada di ... Yang ini Wahana antariksa bersama dengan roket pengangkutnya serta semua sistem dan persiapan di pusat peluncuran itu telah siap menembus luar angkasa. Berbagai inspeksi roket dan wahana antariksa serta latihan prapeluncuran telah dilakukan. Sejak kombinasi wahana antariksa dan roket pengangkut Long March 2F itu dipindahkan ke area peluncuran. Persiapan yang telah dilakukan sebelumnya meliputi penyegelan fasilitas di menara peluncuran guna mencegah masuknya pasir dan air hujan ke dalam roket tersebut. Langkah itu disesuaikan dengan lingkungan berpasir di Gurung Gobi, tempat pusat peluncuran tersebut berada. Terima kasih telah menonton!